Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Ektarisi Channel Selamat bertemu kembali dengan kami di acara Ngider Nah pemirsa pada Kesempatan kali ini Kami akan membuat video Karena kami Sudah beberapa hari Tidak bisa Monten atau bikin video Ke hutan-hutan Karena Cuaca musim hujan Jadi susah untuk pergi ke hutan Jadi ini adalah video sederhana Video sederhana kami Akan mendatangi salah satu bubuk yang ada disana tuh Katanya Anak-anak sedang Apa namanya Membuat perangkap biawak Kita kesana pemirsa Sekarang musim hujan Pemirsa jadi sangat susah sekali Untuk membuat video ke hutan Karena kalau musim hujan Biasanya Ular-ular keluar dari lubangnya Jadi serem juga Anak-anak muda sedang berada di bubuk gitu Mungkin sedang membuat makanan Kita lihat Kami menemukan buah rambutan nih Kami menemukan buah rambutan nih Dari sana itu Dari rumah angker Terusnya tuh Nanti kami akan disana Melihat-lihat Anak-anak muda sedang disana Kita coba lihat dulu ke rumah Terbang kalai rumah angker Di daerah sini Kami sering Membuat postingan Atau video rumah ini Pemirsa tuh Maaf pemirsa Ini hanyalah video Otama sebel Pemirsa Tuh pemirsa Ini rumah yang angker Masih belum juga rapuh Nah pemirsa Malam tadi katanya Di rumah ini sudah berulah lagi Katanya Orang yang sedang jalan disini Seperti biasa Malam-malam Ada yang memanggil dari sana tuh Memanggil nama orang yang sedang berjalan Pemirsa Yang memanggil itu suara cewek Katanya pemirsa Namun Alhamdulillah Tidak dilirik Sama orang yang lagi jalan Karena kalau dilirik Katanya Pasti akan tertipu Si kudaya muslihat Atau mata si orang tersebut Mata yang sedang jalan tersebut Akan melihat Kalau di sekitaran rumah ini Banyak orang-orang yang dikenal Lalu Si orang yang sedang berjalan itu Akan mendekat Kesana Pemirsa Namun Alangkah bagusnya Orang yang lagi jalan itu Waktu dipanggil-panggil dari sini Tidak melirik Ataupun menyahut Atau Membalas sahutannya Pemirsa Kami juga agak serem Pemirsa Kita coba Kita coba aja Kesawung sana Yang aman Siapa tahu ada Sampai penyarian Makanan yang bergijit tinggi Gimana sih Lagi kosong Di mana ngomong-ngomong Ternyata pemeriksa di kubuk ini tidak ada kegiatan masak-masak, katanya pemeriksa mungkin lain kali lain waktu. Ternyata pemeriksa di kubuk ini tidak ada kegiatan masak-masak. Ternyata pemeriksa di kubuk ini tidak ada kegiatan masak-masak. Ternyata pemeriksa di kubuk ini tidak ada kegiatan masak-masak. Ternyata pemeriksa di kubuk ini tidak ada kegiatan masak-masak. Ternyata pemeriksa di kubuk ini tidak ada kegiatan masak-masak. Akhirnya kita kembali ke sini pemeriksa karena acara masak-masaknya kita coba belok ke sini dulu. Kita cari. Nah pemeriksa ini salah satu rumah youtuber juga pemeriksa di daerah kami yang sudah sukses. Makanya pemeriksa dukung terus channel kami biar kami bisa sukses seperti youtuber-youtuber yang lain. Kami sedang berusaha bersusah payah untuk meraih kesuksesan. Semoga nanti pada waktunya kami diberikan jalan untuk sukses di bidang per-youtuberan pemeriksa. Nah ini masih salah satu rumah youtuber yang sudah sukses pemeriksa. Nanti nama channelnya akan kami tulis di kolom deskripsi. Tuh itu. Ini ada bunga cantik tuh. Pemeriksa beliau itu membangun channel hampir tiga tahun pemirsa namun alhamdulillah. Nah pemirsa kami ulangi lagi pemirsa beliau itu membangun channel youtube hanya tiga tahun pemirsa namun ya karena mungkin Tuhan memberikan kemudahan jadi beliau sudah sukses. Makanya kami ingin seperti beliau dan minta dukungannya serta support dari para pemirsa, para penonton semuanya biar kami bisa sukses juga seperti yang beliau alami. Beliau sudah punya karyawan yang membuat konten yang buat video adalah ada karyawannya jadi beliau cuma duduk-duduk pelihara burung. Jadi karyawannya timnya maksudnya timnya yang membuat video atau upload dan edit segala macam. Kami juga ingin seperti begitu pemirsa. Jadi kami tidak capek tiap hari kami jalan-jalan ke hutan atau ke daerah-daerah mana karena kami masih bersusah payah pemirsa. Nah pemirsa ini kami di salah satu rumah youtuber teman kami, sahabat kami. Kita akan lihat kami disuguhin makanan tapi kita lihat dulu makanan apa yang disuguhin sama youtuber besar ini pemirsa. Kita lihat pemirsa bismillahirrahmanirrahim. Semoga isinya makanan yang menakjubkan atau yang menarik di sana. Nah pemirsa ini kami disuguhin di youtuber besar ini adalah makanan khas Sunda yaitu kecimpring pemirsa. Kalau di preman pensiun dulu kamu sering membuat kecimpring, perusahaan kecimpring. Nah seperti inilah pemirsa kecimpring. Ini kami disuguhin di youtuber besar dan youtuber sukses katanya beliau lebih suka makanan tradisional, tidak suka beli makanan yang ada kimia-kimianya. Bagus juga pemirsa kita akan coba kenikmatan dan kerenyahan dari kecimpring ini pemirsa. Maaf kuku agak hitam, panas-panas tadi. Kami lebih suka makanan tradisional seperti ini alami tanpa bahan pengawet dan juga masih melihatkan ini bahan-bahannya dari singkong. Pemirsa atau ketela kubi-kubi apa namanya ya singkong singkong yang diparut pakai bumbu ditetap. Enak pemirsa. Bagi siapa saja yang mau pesan kecimpring enak ini boleh tulis di kolom komentar. Nah pemirsa sampai disini dulu video kami kali ini. Video yang sama sebelah ini pemirsa. Jangan lupa dukung terus channel kami. Jangan cara like, komen, share, dan juga subscribe bagi yang belum. Biar channel kami bisa berkembang. Ini buah naga benar-benar sini. Itu ada tomat dan itu ada cingcau. Pohon cingcau itu pembuatan cingcau. Pohon cingcau itu pembuatan cingcau.